Partai Golkar optimistis bisa meraih suara tertinggi dan berpotensi merebut kursi Ketua DPR RI berdasarkan hasil perolehan pemilihan legislatif 2024. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Shazili menyebut sebaran suara Golkar lebih merata, sehingga yakin bisa meraih kursi Ketua DPR RI 2024-2029. Aceh menyebut pihaknya masih menghitung suara yang didapat dan tengah mengonversikannya ke dalam perolehan kursi. Namun Golkar menegaskan masih menunggu penghitungan resmi KPU yang masih berlangsung. Kami meyakini bahwa suaranya lebih merata karena basis suara Partai Golkar bukan hanya di Jawa, tetapi lebih merata di seluruh luar Jawa, sehingga potensi untuk meraih suara teratas dengan perolehan suara tertinggi atau kursi tertinggi tentu sangat berpotensi. Oleh karena itu kami optimis bahwa Partai Golkar akan mendapatkan meraih kursi yang signifikan dan tertinggi di dalam KUWILU 2024. Namun tentu kita tunggu perhitungan resmi dari KPU. Dari hasil rekapitulasi sementara KPU dalam pemilu legislatif DPR RI, tercatat saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih memperoleh suara tertinggi dengan 16,44 persen suara. Sementara Partai Golkar memperoleh 15,1 persen, disusul Partai Gerindra dengan 13,34 persen, PKB 11,59 persen, dan Partai Nasdem 9,44 persen. Penetapan kursi Ketua DPR diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 pada poin 1B disebutkan. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Partai Golkar optimistis bisa meraih suara dan kursi terbanyak di DPR dalam pemilu legislatif 2024. Dalam hasil rekapitulasi suara KPU saat ini suara Golkar bersaing dengan PDI Perjuangan yang perolehan suaranya, sementara masih yang tertinggi. Lebih lengkap kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, anggota DPR RI dan DPR.